Tidak euforia yang berlebihan Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini Dan tetap ada protokol kesehatan Terutama memakai masker Guys, katanya nih peduli lindungi itu buatan Singapura Uh, yang bener aja Ada juga katanya nih Dua tahun pandemi COVID-19 Rencananya untuk depopulasi dunia Wih, bener gak tuh? Ada lagi nih Katanya sertifikat vaksin bisa untuk isi BBM gratis Wow, menyenangkan Tapi bener gak sih? Semuanya akan dikupas secara tuntas oleh Popon Kirok Dalam Bener Gak Sih? Jumpa lagi di BKS Bener gak sih? Ungkap fakta dibalik hoax Bersama gue, Popon Kirok Ya, ini sekarang jaman-jaman lagi sulit nih Kita mau kemana-mana harus scan-scan aplikasi peduli lindungi Cuma masalahnya di beberapa mall tuh masih terbatas Kadang-kadang barcode-nya yang di-scan cuma satu Sehingga kita ngantri panjang banget Panjang sampai mall sebelah Dan juga masih banyak masyarakat yang belum mengerti banget tuh cara penggunaannya Sehingga gitu bikin antrian panjang Ya, maksudnya kalau bisa scan barcode-nya tuh dibikin banyak lah Jadi orang gak perlu ngantri Misalnya di baju security-nya gitu ya Di sini ada barcode, di sini ada barcode, di sini ada barcode Jadi orang gampang Tinggal scan ke security-nya kan di mana-mana Jadi security-nya tuh berasa model di foto-fotoin orang Nah, semoga orang-orang jadi mungkin paham lah cara penggunaan aplikasi itu ya Seperti biasa, kita di BGS bakal bahas berita-berita Ada tiga berita yang kita akan ungkap Itu fakta atau hoax Tapi bukan gue yang ungkap Nanti kita bakal tanya ke seseorang yang ahli-ahli di bidangnya Pokoknya dia paling jago dalam mendeteksi hoax Nah, berita yang pertama nih soal aplikasi peduli lindungi tadi yang gue bilang Yang selama ini kita akses Katanya, buatan Singapura Wah, masa iya sih Coba deh, kita lihat dulu beritanya ya Kabar kali ini menyasar aplikasi pelacakan COVID-19 Miliki pemerintah Indonesia peduli lindungi Tiba-tiba beredar kabar bahwa aplikasi ini buatan Singapura Asal mulanya, sebuah akun Facebook bernama Kanjut mengedarkan kabar ini pada 14 September 2021 Akun tersebut membagikan poster bertuliskan Ternyata aplikasi peduli lindungi itu aplikasi bikinan Singapura Gila, seluruh data kita direkam Singapura dan kedaulatan data Indonesia sudah di tangan mereka Meski ini aplikasi telekom, mereka tahu alamat kita, tanggal lahir kita, email kita, makan apa, kita kemana saja, semua mereka tahu Sayangnya poster tersebut tidak jelas sumbernya Akun Kanjut juga sempat menulis caption sumpah serapah dalam unggahannya mengomentari poster itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur, Beni Sampirwanto menegaskan Bahwa informasi yang tersebar di platform Facebook ini adalah hoax Seperti diketahui bahwa aplikasi peduli lindungi adalah aplikasi buatan pemerintah Indonesia Untuk melacak dan pemetaan COVID-19 di Indonesia Aplikasi ini terbentuk atas kerjasama banyak pihak Termasuk Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Komite Penanganan COVID-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC Pen Nah, untuk kejelasannya, kita kembalikan ke popon kerok yang akan cek fakta dengan ahlinya ahli Intinya, inti ungkap hoax Bang Jack dari Mavindo Gitu tuh katanya buatan Singapura Terus datanya bisa bocor ke Singapura Wah, berarti nanti gue bisa terima miss call nih dari orang Singapura ya Ada yang miss call nomor gue gitu maksudnya Kita coba tanya aja deh Kita langsung tanya nih ke ahlinya Yaitu kita ada Bung Jack selaku ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia Halo Bung Jack Halo Popon Iya, apa kabar Bung Jack? Baik Alhamdulillah Nah, tadi ada berita tuh Bung Jack tentang aplikasi peduli lindungi yang katanya buatan Singapura Gimana tuh Bung Jack? Itu fakta atau hoax tuh Bung? Ya Popon, jadi kemarin sempat beredar informasi yang menyebutkan bahwa aplikasi peduli lindungi yang saat ini sudah digunakan oleh jutaan orang Indonesia Itu katanya buatan Singapura dan juga data-data kita itu dikuasai oleh Singapura Tentu saja informasi ini meresahkan kan Nah, hal ini kemudian diklarifikasi salah satunya oleh jurubicara Kementerian Kominfo Republik Indonesia Yaitu Pak Dedy Permadi yang menjelaskan bahwa aplikasi peduli lindungi ini adalah 100% karya anak bangsa Ia dibuat oleh PT. Telkom yang bekerjasama dengan pemerintah Dan data-data kita itu tidak ditaruh di Singapura Jadi data-data kita itu disimpan di server di Indonesia dan dilindungi dengan keamanan yang ada dibuat oleh kawan-kawan dari PT. Telkom Demikian Popon Oh gitu Bung Jack Tuh teman-teman, jangan apa-apa kalau ada aplikasi bagus bilangnya buatan luar Orang kita juga bisa bikin ya Bung Jack Nah, berita kedua tuh soal 2 tahun pandemi COVID-19 Desember ini Katanya Corona ini terkait dengan rencana depopulasi jumlah penduduk di dunia Wah, bener kan ini ya? Coba kita lihat dulu beritanya Apa? COVID adalah strategi depopulasi dunia? Mengerikan sekali Tentu saja kabar ini sontak membuat gempar jagad maya Sebuah akun Twitter bernama Semesta Bersabda atau S4H4B4T6 mengunggah sebuah narasi konspirasi yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah rencana depopulasi dunia Unggahan itu disebar pada 4 Oktober 2021 Semesta Bersabda menuliskan narasi dipopulasi dengan tambahan narasi bernada nyinyir soal lengahnya prokes masyarakat yang dibiarkan terjadi Untuk meyakinkan pernyataannya, dia juga mengunggah foto jurnal ilmiah yang telah dipublikasi Dalam foto tangkapan layar, disebutkan bahwa metode pemeriksaan COVID-19 telah dipatenkan oleh Rothschild di tahun 2015 Faktanya, pada tahun 2015, Rothschild mengajukan patent untuk sistem pengumpulan data biometrik Ketika pandemi COVID-19 terjadi di tahun 2020, patent tersebut kembali diajukan dengan metode Continuation in Part Application Atau pengajuan lanjutan untuk sebagian cara Sebab sebagian cara dalam sistem yang sama dapat digunakan untuk meriksa apakah seorang terjangkit penyakit COVID-19 dalam metode pengajuan patent lanjutan Tanggal yang harus dicantumkan adalah tanggal ketika patent untuk sistem asli diajukan, yaitu pada tahun 2015 Selain itu, ada foto berikutnya Disebutkan bahwa dokumen milik Bank Dunia menyatakan bahwa sebuah program bernama COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program atau SPRP akan berakhir pada 31 Mart 2025 Faktanya, dalam dokumen yang sama telah dijelaskan di beberapa halaman selanjutnya bahwa program tersebut merupakan program bantuan dari Bank Dunia untuk negara-negara anggotanya dalam mengatasi dampak dari COVID-19 Kabar burung macam ini bukan hal baru selama pandemi Jamak banget kejadian COVID dan konspirasi di populasi manusia jadi semacam tren yang sering membuyarkan masyarakat Memang sulit sih ngebedain ini hoaks atau enggak kalau buat rakyat jelata Harus ada yang ngecek kebenerannya agar enggak nambah resah, gundah, dan gelisah kecarut marutan informasi pandemi hari ini Nah pon, coba tanyain kebenerannya sama Bang Jek ya Biar enggak resah nih kita pada Waduh, ngeri juga ya Ini siapa yang ngerencanain mau depopulasi nih Orangnya kayaknya mau hidup sendiri aja deh nih, enggak ngajak-ngajak kita nih Coba kita tanya ke Bang Jek dulu nih Gimana nih Bang Jek tentang berita yang kedua Katanya Corona itu terkait dengan rencana depopulasi penduduk di bumi Ya popon, jadi isu bahwa COVID-19 itu adalah bagian dari rencana elit global Kek, WHO lah, kemudian juga Bank Dunia lah gitu ya untuk melakukan depopulasi dunia itu Berulang kali muncul ya, termasuk salah satunya disini kan, ini adalah satu akun Twitter yang menyebutkan bahwa penerapan protokol kesehatan dan seterusnya termasuk vaksin itu adalah bagian dari agenda depopulasi Nah ini adalah informasi yang menyesatkan ya, kalau misalnya kita tengok ke dalam postingan yang dibuat di Twitter itu Itu klaimnya itu jelas-jelas sesat ya, yang pertama adalah dia mengutip atau menscreenshot sebuah patent oleh perusahaan Rothschild ya di tahun 2015 Faktanya, patent yang dimasukkan oleh perusahaan itu adalah terkait dengan data biometrik Bahwa kemudian ketika pandemi COVID-19 itu berlangsung, Rothschild kemudian melanjutkan patent itu untuk menangani situasi pandemi COVID-19 Tetapi tidak bisa disimpulkan bahwa Rothschild itu termasuk bagian dari upaya yang merencanakan pandemi COVID-19 Demikian juga ada beberapa foto yang lain yang salah satunya adalah terkait dengan Bank Dunia Yang menyatakan sebuah program yang namanya adalah COVID-19 Strategic Preparedness and Response Program Yang akan berakhir tanggal 31 Maret 2025 Itu kan kalau menurut mereka-mereka disebut bahwa pandemi COVID-19 ini sudah didesain oleh Bank Dunia dan akan selesai di tahun 2025 Padahal faktanya, informasi itu sama sekali sudah menjelaskan bahwa program itu adalah merupakan bantuan dari Bank Dunia kepada negara-negara Anggotanya dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 Tidak ada kaitannya dengan perencanakan pandemi ataupun melakukan depopulasi masyarakat dunia Demikian, Popon, klarifikasinya Oh iya iya wah untung aja ada bungseknya kita jadi gak sakut lagi nih tenang-tenang Gak ada tuh rencana depopulasi aman-aman aja Kita lanjut ke berita yang ketiga nih Nah berita yang ketiga nih sebenernya gue juga ngarep ini kayaknya bener nih jangan hoax gitu Karena sangat enak gitu katanya di sertifikat vaksin di daerah Aceh sana Nah kalau dibawa ke SPBU kita bisa dapat BBM gratis Kan enak banget ya Coba kita lihat dulu di berita aja nih Beberapa waktu lalu, satu akun Twitter bernama Ad Kaila Ashkiyah Membagikan sebuah foto surat resmi yang dikeluarkan oleh Satuan Brimob Batalion Cip Lopor, Polda Aceh Surat resmi ini terkait dengan upaya percepatan vaksin di wilayah Trumon Raya, Aceh Selatan Surat tersebut memuat beberapa poin kebijakan Salah satunya ialah kebijakan terkait dengan pemberlakuan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk pembelian BBM di SPBU Melansir dari anteroaceh.com Komandan Batalion atau Danyon Brimob Cip Lopor, Polda Aceh, Kompol Haripurnomo menegaskan bahwa kebijakan terkait sertifikat vaksin Yang dijadikan sebagai syarat untuk mengisi BBM di SPBU adalah hoax Sementara itu, dalam detik.com, Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Winardi menyatakan bahwa surat yang beredar tersebut hanyalah bersifat usulan dari hasil rapat Furkopim Cap dan Kepala Desa Setrumon Raya Sehingga Kombes Winardi memastikan bahwa Polda Aceh tidak memiliki kemenang untuk menerbitkan kebijakan terkait hal tersebut Oleh karena penentuan kebijakan terkait sertifikat vaksin yang dijadikan sebagai syarat untuk membeli BBM di SPBU Hanya dapat diputuskan oleh Bupati Aceh Selatan Bukanlah berdasarkan keputusan Polda Nah, gimana nih kebenerannya pon? Yuk kita bahas langsung bareng Bang Jack Nah, kan gimana? Enak banget kan cuma bawa sertifikat vaksin, kita bisa dapet BBM gratis Kita bisa keliling kemana-mana aja deh kan, gak takut kehabisan bensin Tapi kita tanya dulu ke Bang Jack nih, gimana? Bener gak nih beritanya? Hoax atau fakta Bang Jack? Ya, informasi yang menyebutkan bahwa sertifikat vaksin itu menjadi syarat pengisian BBM Itu adalah informasi yang keliru ya, bahwa di akun Twitter itu ia mengunggah sebuah screenshot ya Foto ya, dari sebuah surat yang berkop kepolisian di sana Dan itu disebut sebagai bukti bahwa kalau nanti mengisi BBM itu nanti harus menggunakan Syaratnya adalah membawa sertifikat vaksin Nah, faktanya surat itu barulah merupakan usulan ya, dari kepala-kepala desa Dari forum komunikasi ya, antar pimpinan kecamatan yang ada di sana Jadi, itu adalah sifatnya usulan dan itu bukan kebijakan Jadi, kalau yang namanya kebijakan itu bukan dikeluarkan oleh kepolisian Tetapi, dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat Jadi, sampai saat ini itu tidak ada kebijakan yang muncul dari pemerintah daerah setempat Terkait dengan kewajiban menggunakan sertifikat vaksin untuk pengisian badan BBM ya Jadi, itu adalah informasi yang tidak bisa dipercaya Nah, itu dia tadi tuh, nggak jadi lah kita dapet BBM gratis Kerja makanya biar bisa punya duit buat beli BBM ya Dan itu tadi konfirmasi 3 berita kita hari ini Terima kasih juga Bung Cek, udah bantuin kita, ngasih tau mana berita fakta, mana hoax Nah, kalau teman-teman masih nemuin berita yang ragu nih hoax atau fakta Bisa langsung cek nih di s.id.infovaccine Karena kalian bisa langsung cek tuh disitu Terima kasih Bung Cek, sekali lagi atas bantuannya hari ini Sama-sama Popon Iya, nah netizen kita ketemu lagi di BGS episode selanjutnya Sampai sama gue, Popon Kerok Dadah Sub indo by broth3rmax